Pantai dan Laut Tapi tak banyak yang tahu kalau penguasaan lautan ini ada hampir di setiap negara dengan kisah, legenda, dan kepercayaan yang berbeda. Berikut On The Spot merangkum ya dalam 7 Legenda Penguasa Laut. Pemirsa tragedi pesawat Indonesia masih menyisakan duka mendalam bagi tanah air. Pencarian korban masih terus dilakukan dan penemuan badan pesawat telah mendapat titik terang. Belakangan ini sejumlah tokoh adat dan paranormal setempat diundang untuk membantu proses pencarian pesawat naas tersebut. Kemudian muncul cerita rakyat setempat tentang Ratu Penguasa Laut tempat jatuhnya Air Asia QZ8501 di Selat Karimata. Menurut salah satu tokoh adat Kalimantan, Gusti Kadran, konon Selat Karimata terkenal angker yang dipimpin oleh Ratu Penguasa Laut itu bernama Ratu Junjung Bui. Junjung Bui disebut sebagai istri pangeran Suryanarta yang memberikan keturunan-keturunan yang berkuasa di Kalimantan. Dia adalah putri raja pertama di Kalimantan, buah hasil pertapaannya di Candi Agung dan ditemukan dari tumpukan buih di sungai. Semua ilmu yang dimiliki Ratu Kuripan diberikan kepada Ratu Junjung Bui yang membuatnya cerdas dan menjadi panuta rakyat Amuntai karena Ratu Kuripan menjadi pengasuhnya. Berlepas dari benar atau tidaknya cerita ini, sebagai manusia kita harus pasrah dan berdoa kepada Tuhan agar semua korban dapat ditemukan. Dalam mitologi Yunani, Poseidon dikenal sebagai dewa penguasa laut, sungai, dan danau. Poseidon selalu digambarkan sebagai seorang pria yang perkasa, berjenggot, dan membawa trisula. Satu pukulan dari trisulanya bisa membelah bumi. Poseidon terkadang digambarkan bertubuh setengah ikan dan mengendarai kereta yang ditarik oleh dua ekor hipokampos. Seperti kebanyakan dewa laut, ia memiliki kemampuan untuk mengubah wujudnya. Tetapi Poseidon tidak memiliki kekuatan meramal. Figur Poseidon tidak mencirikan karakter keabungan seperti saudaranya Zeus, tetapi lebih mencerminkan ciri khas lautan yang bisa berubah-rubah, kadang bergenjolak, dan kadang tenang. Orang Yunani kuno percaya jika Poseidon adalah dewa yang menciptakan pulau-pulau baru dan membuat laut menjadi tenang. Tetapi jika Poseidon sedang marah, maka dia akan membenturkan trisulanya dan menyebabkan banjir, gempa bumi, dan kehancuran kapal laut. Jika di Yunani terdapat Poseidon sebagai legenda dewa penguasa lautan, di lautan di wilayah Islandia dan Norwegia, terdapat legenda penguasa laut yang dihuni oleh monster laut bernama Kraken. Kisah monster Kraken begitu melegenda di kalangan pelaut Norwegia selama ribuan tahun. Istilah Kraken pertama kali diperoleh dalam sebuah jurnal Sistema Naturei karya Karolus Lineus pada tahun 1735. Jurnal itu berisikan nama monster-monster Norwegia yang hidup di abad ke-12. Dalam jurnal tersebut, Kraken dikisahkan sebagai makhluk sangat besar yang hidup di sekitar perairan sebelah utara Norwegia. Sementara itu, Erik Ludvigsen Pontopidan, Uskup Bergen yang juga seorang naturalis, pernah menulis di dalam bukunya Natural History of Norway yang terbit tahun 1752. Menurut Pontopidan, Kraken memiliki ukuran sebesar sebuah pulau yang terapung dan memiliki tentakel seperti bintang laut. Ia juga menyebutkan kalau makhluk ini bisa menggulung kapal yang lewat dengan tentakelnya dan menariknya ke dasar lautan. Flying Dutchman dikenal sebagai legenda kapal hantu penguasa lautan. Seperti legenda-legenda pada umumnya, banyak versi mengenai kisah Flying Dutchman ini. Bahkan beberapa negara-negara di Eropa seperti Belanda dan Inggris mengklaim legenda Flying Dutchman sebagai legenda dari negaranya. Terlepas dari itu semua, sejarah Flying Dutchman sendiri bermula pada abad ke-17. Ketika seorang kapten kapal asal Belanda bernama Bernard Fokkeh hendak mengarungi samudera dari Belanda ke Jawa. Versi lain menyebutkan Bernard Fokkeh bernama Ramhut Van Dam atau Van Der Decken. Konang kapal kapten Bernard Fokkeh melaju dengan kecepatan yang tidak bisa dibayangkan oleh orang-orang zaman dulu. Karena mereka dicurigai bersekutu dengan iblis dan meminta bantuannya. Di tengah-tengah pelayaran menuju Cape of God Hope, cuaca memburuk dan membuat kapal oleng. Para awak meminta pelayaran dihentikan, tapi Bernard sang kapten tidak mau dan bersikeras ingin menerjang badai. Dengan keampuhannya, yang terjadi justru kapal dihantam oleng badai. Akhirnya mereka terkutuk untuk terus berada di laut lepas selama-lamanya. Orang-orang Tiongkok juga percaya dengan adanya Dewi Penguasa Laut yang bernama Tian Sang Seng Mu. Atau dikenal pula dengan sebutan Ma Zhu atau Ma Chor. Karena hidupnya sederhana dan gemar berbuat kebaikan, masyarakat memanggilnya Lin Sang Ren atau Lin Orang Yang Baik. Ma Zhu sendiri sebenarnya adalah seorang gadis bernama Lin Mo yang dilahirkan di keluarga pejabat. Sejak kecil ia dikenal pintar dan mempunyai daya ingat yang baik. Ia juga mampu menyembuhkan orang sakit dan mengajar orang bagaimana untuk mencegah penyakit. Setelah berumur 28 tahun, ia memutuskan untuk naik ke puncak gunung dan menjadi seorang Dewi Laut. Ia dikenal sebagai Dewi Laut yang suka menolong para pelaut dan menjadi pelindung etnis Cina dari wilayah selatan. Semenjak zaman dinasti Song sampai dinasti King, tidak kurang dari 28 delar kehormatan yang dianugerahkan oleh kerajaan kepada beliau. Ma Zhu juga menjadi sebuah identitas bagi orang-orang Tionghoa. Ini terlihat dari banyaknya kuil Ma Zhu yang tersebar di seluruh dunia yang jumlahnya mencapai lebih dari 5.000 kuil. Ratu Laut Selatan Ratu Laut Selatan adalah sebutan yang ada pada umum yang merujuk pada dua tokoh, yaitu Kanjeng Ratu Kidul dan Nyi Roro Kidul. Tokoh ini sangat populer di kalangan masyarakat Pulau Jawa dan Bali. Kepercayaan akan adanya penguasa lautan di Selatan Jawa atau Samudera Hindia, terutama dikenal oleh suku Sunda dan suku Jawa. Tidak diketahui dengan pasti sejak kapan legenda ini dikenal. Namun legenda mengenai penguasa mistik pantai selatan mencapai tingkat tertinggi pada keyakinan yang dikenal di kalangan penguasa keraton dinasti Mataram Islam, Kesultanan Yogyakarta, dan Kasunanan Surakarta. Berbagai kisah dan legenda serta mitos-mitos meliputi tokoh legendaris ini. Dan pantai Palabuhan Ratu dikaitkan sebagai tempat berkuasanya Sang Ratu Pantai Selatan. Di sekitar lokasi tersebut, tempatnya di Karanghau terdapat tempat petilasan Ratu Pantai Selatan, yang dapat dikunjungi untuk melakukan ritual tertentu ataupun hanya sekedar melihat-lihat. Ada cerita yang beredar di masyarakat Pekalongan tentang penguasa Pantai Utara Jawa atau dalam kepercayaan masyarakat Pekalongan dikenal dengan Dewi Lanjar. Dewi Lanjar atau Ratu Laut Utara adalah sosok legenda penguasa Laut Utara Pulau Jawa, khususnya di utara Pekalongan, Jawa Tengah. Masyarakat Pekalongan pada khususnya masih memiliki kepercayaan kental terhadap sosok Dewi Lanjar. Konon keraton Dewi Lanjar terletak di pantai Pekalongan sebelah Sungai Selamaran. Dikisahkan pada zaman dahulu di Pekalongan hiduplah seorang putri cantik bernama Dewi Rara Kuning yang telah menjadi janda di usia yang sangat muda karena suaminya meninggal beberapa waktu setelah pernikahan mereka. Itulah sebabnya Dewi Rara Kuning kemudian terkenal dengan sebutan Dewi Lanjar. Lanjar adalah sebutan bagi wanita yang bercerai dengan suaminya dalam usia yang masih muda dan belum mempunyai anak. Karena direndung duka Dewi Lanjar memutuskan untuk meninggalkan kompung halamannya dan bertapa di pantai selatan menghadap perlaku kidul atas nasihat Raja Panembahan Senopati dan Mahapati Singoranu. Konon dari pertemuan itu Dewi Lanjar diperkenankan tinggal di pantai utara Jawa Tengah terutama di Pekalongan. Pemirsa itulah tujuh legenda penguasa laut versi on the spot. Terima kasih telah menonton!